Nah ini bodi basicnya All setra Tapi sekarang udah jadi keren nih Serius keren banget nih Oke ya cukup sekian ya Apa Cukup sekian ya Vlog untuk bulan ramadhan Selamat menuaikan ibadah puasa Bagi yang merayakannya Semoga puasa kalian tidak bolong-bolong Dan Jauhkan dari segala dosa-dosa kalian ya Dosa-dosa kalian Yang selamat kalian perbuat di dunia ini Dan Jauhkanlah godaan-godaan setan Dan godaan duniawi Sebelum Idul Fitri menjelang Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelku Nanti 5000 subscriber Akan buat trip ya See you next time dan bye Sampai sekarang nih Bingung pengoperasiannya lewat mana Oh kalau gak salah ini ya bagasi ya Atau dua ini Bagasi nih Bagasi kalau gak salah dua ini Nah ini pokoknya Nah kita turun aja Ini waktu sudah menunjukkan Pukul 17.36 ya Waktunya kita cepat-cepat Mau pulang Oke Kembali lagi bersama saya Adilio Kanoko Kali ini Saya akan mereview Armada spesialnya Dari Pak Tade Selaku Ornera Gunung Arta Nah ini Seperti ini armadanya Armada ini Ditenagai Apa Dipakai kosis R240 Special Edition ya Amin Namun R240 ini Gak diproduksi Kemungkinan besar Ini menggunakan Nino RN Nah kita buka aja Kalau bisa ya Nyangkut Nah ini Dan ini Spesialnya juga Dulu ini Pintu tengah Ini aku Nge-review dua kali Ini serius nih Aku bukan Ncarik follower Tapi melainkan Mau Lihat estetik Aja dari disini Nah ini Dulunya Setengah pintu Ya kalau Gak salah Setengah pintu Bodinya Dulu nih AMG Abis itu Dijual Jadi Nusantika Ya Kok ada Abis dijual Nah ini Hino R240 Garapan Koroseri Adiputro Tapi infonya Ini Monocock Monocock Monococknya Kenapa Tapi aku bilang Ini Bukan Monocock Si mainnya Ini aja Kayak apa Spaceframe Nah ini Spaceframe juga nih Dari Lahir Dan Spaceframe Ini Kalau gak salah Yang kedua Ini punya Sinarjaya Abis nih Apanya Yang apa Armadjaya Menggunakan Bodi-bodi Spaceframe Kayak gini Habis itu Ada Sinarjaya Juga Apanya R240 Dan ini Tampungan Toilet Tampungan Toilet Disini Dan ini Dari lahir Juga Armada Yang tidak Menggunakan Bagasi Apa Pintu bagasi Seperti ini Ya Nah Seperti ini Ini gak ada Satupun Cara pengoperasiannya Gimana Kita lihat aja Ya dari dalam Ya Nah kita lihat Kedalam sebentar Seperti apa sih Pengoperasiannya Kita coba Canggal dulu Desk Seperti Ini Jajibus 3 HDD Ini Warna Merah Semua Ini Handram Handram Model Mobil Semuanya Lino RN Adal Pakai Stir R240 Bagus Banget Loh Aduh Tapi Kalau Untuk Ukuran Aku Kakinya Sempit Harus Pintu Sopir Masuknya Seperti Biasa Ini R240 Kecepatannya Sampai 140 Kilometer Masih Euro 2 Terus Ini Apa Ini Tombol Untuk Lampu Semuanya Nah Ini Personal Yang Ada 6 Percepatan 1 Mundur Jadi 7 Nah Ini Kalau Apanya Kalau Hino RK Ini Main Tuas Ini Ada Disini Sama Kayak Mobil Tapi Aku Lebih Gak Strap Gajah Bis Kayak Gini Apa Bis Gede Kayak Gini Pakai Personal Kayak Gini Aku Sudah Pernah Pengalaman Belajar Mobil Ini Gak Seneng Apalagi Kondisi Nanjak Harus Feeling Pake Ini Harus Naik Kita Aduh Ini Ada Dulusan Dem Pasar Kediri Jogja Magelang Ini Kalau Gak Salah Jakarta Pasar Kemis Wah Ini Sempit Banget Penampakan Interior Disini Ada Salah Server GTS Salah Server Ini Gak Usah Basa Basi Ini Ada Dispenser Ada Tempat Ini Nampak Nya Juga Disini Ada Lekres Kursinya Cukup Tebal Terus Toilet 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 Pintu Tengah Kita Lihat Aku Mengingat Sarwona Di Trance Pintu Tengah Mati Dan Ini Pintu Tengah Pintu Tengah Pake Kuas Ini Belakangnya Seperti Ini Ada Kanjang Macan Tapi Bagus Banget Enak Bagasinya Ini Gak Ada Bagasi Kelemahan Pintu Tengah Gini Gak Ada Bagasi Belakang Ini Bagasinya Ini Aku Juga Lupa Ini Kalau Gak Salah Aku Mengingat Salah Satu PO BIS Asal Temanggung OPL Ini Jarak Seatnya Cukup Legah Tapi Yang Unik Ini Ada Kayak OPL Tingginya Sekitar 15 Ini Tujuannya Apa Naik Dikit Nah Kita Lihat Dari Sini Pandangan Kedepan Dari Mata Ini Posisi Pas Di Mata Ini Gak Tau Menghalang Beda Sama Yang Sebelah 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 Ini Kalau B Ini Beda Lagi Kan Ini Kan Body Basic Jet Buse Non HD Jadinya Ini Kalau Dirombak Jadinya Kan Ada Kayak Gini Juga Terus Ini Naiknya Juga Segini 15 Senti 15 Senti Ini Gak Tau Lah Jadinya Pandangan Ketepat Tuh Gak Terlalu Lupa Gak Terlalu Terganggu Lah Ini Bagus Banget Sebenarnya Tapi Kalau Kalian Hati Hati Jalannya Seperti Ini Kita Turun Ada Fasilitas Yang Lupa Sebutkan Ini Ada Colokan HP Hanya Dugunakan Untuk HP Bukan Untuk Charger Ini Ada Kulkas Ini Dulu Yang Pertama Kali Menggunakan Ini Pahala Kencana Kulkas Sama Ini Ada Colokan HP Tapi Jangan Digunakan Untuk Colokan Powerbank Ada Speaker Sampai Sekan Ini Bingung Pengoperasian Lewat Mana Kalau Nggak Salah Ini Bagasi Atau Dua Ini Bagasi Bagasi Kalau Nggak Salah Dua Ini Pokoknya Kita Aturan Aja Ini Waktu Sudah Menunjukkan Pukul 17 Dikandang Waktunya Kita Cepat Mau Pulang Ini Body Basic All Setra Tapi Sekarang Jadi Serius Keren Banget Oke Cukup Sekian Vlog Untuk Bulan Ramadhan Selamat Menuaikan Ibadah Puasa Bagi Yang Merayakannya Semoga Puasa Kalian Tidak Bolong Dan Jawakan Dari Segala Dosa Kalian Yang Selamat Kalian Perbuat Di Dunia Ini Dan Jawakan Godaan Godaan Setan Dan Godaan Duniawi Sebelum Eagle Fitri Menjelang Jangan Lupa Like Comment Subscribe Channel Nanti 5000 Subscriber Akan Buat Trip See you Next Time Bye Para Para Mekanik Lagi Memperbaiki Mesin Mesin RK8 Ya Kan Om RK8 Masih Euro 2 Bye 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 qualify